Kelas 9 kurikulum merdeka, kita masuk pada halaman 130 lagi ya, bagian sesi ketiga yaitu listening, mendengarkan. Apa petunjuknya? Nah, dengarkan audio 1.3, Andre dan Munita sedang membicarakan tentang kebiasaan dan makanan bekantan. Ketika mendengarkan, perhatikan pada komik strip 1.3, nah ini komik stripnya yang di bawah, nah ini dia, sampai ke bawah itu. Kemudian lingkari kata-kata yang benar yang kamu dengar di dalam tanda kurung, nah lihat word box, nah kalian tugasnya adalah melingkari ini ya, nah kita lanjut. Bagian ketiga, kebiasaan dan makanan, mereka memakan dedaunan, nah ini percakapannya, Tetapi bekantan terkadang turun ke dasar hutan, ke lantai hutan ya, mereka, mereka bergerak dengan limbs mereka, dengan kaki mereka. Nah, kamu tahu tangan dan kaki, nah kenapa yang dilingkari ini fit, karena ini jamaknya, fit dan food itu artinya sama, Tetapi yang food itu untuk tunggal, dan fit itu untuk jamak. Kaki dan tangannya itu ada dua, jadi makanya itu menggunakan kata jamak, begitu juga dengan hands. Hands ini juga jamak, karena ada S-nya di sini. Nah, lanjut, jadi mereka bisa memanjat, bergelantungan, dan bergerak dengan limbs mereka, dengan kaki mereka. Saya penasaran, jika mereka juga bisa titik-titik, ya. Nah, apa jawabnya? Ini jawabnya adalah swim. Kenapa swim? Karena sesuai dengan yang di sini, percakapan berikutnya, swimmer, ya. Kalau swim ini berenang artinya, kalau swing berayun, ya. Jadi, dia tidak berayun, tidak pandai berayun, tapi pandai berenang. Nah, kita lanjutkan percakapannya. Tentu saja mereka bisa. Mereka tinggal di dekat lautan, ingat. Faktanya, perhatikan, bekantan adalah berenang yang handal. Apa? Apakah kamu bercanda? Tidak. Buku mengatakan bahwa bekantan bisa berenang dengan baik, karena mereka memiliki sebuah membran kulit-kulit membran di kaki dan tangan mereka. Seperti, apakah fox atau frox? Seperti frox betulnya, ya. Yang betul adalah frox, ya. Ini dia. Kenapa frox? Frox ini adalah katak artinya. Kalau fox itu artinya adalah serigala. Yang punya membran itu adalah katak, ya. Nah, kita lanjut. Luar biasa. Luar biasa. Tetapi, saya tebak, saya kira, karena bekantan hidup di atas pohon, mereka memakan dedaunan, tidak ikan. Apakah saya benar? Nah, ini yang mana yang kita ambil, yaitu yang eat. Ya, yang eat ini. Kenapa eat ini? Karena ini arti keduanya adalah sama, memakan. Kenapa eat? Karena dia bekantan dari dulu, sekarang, sampai masa depan, itu masih memakan dedaunan. Dan eat itu adalah present tense. Kalau eat itu past tense. Jadi, kita menggunakan present tense. Jadi, dia tidak berhenti memakan daun itu. Sampai sekarang, dan mungkin masa depan juga. Itu gunanya tenses yang present tense. Lanjut. Ya, kamu benar. Bekantan memakan hampir semua bagian dari tanaman. Mereka mengkonsumsi daun-daun muda, buah-buahan, dan bunga-bungaan. Nah, ini yang mana yang kita ambil, konsumsi, consume, atau consumes. Yang pakai S atau tidak, yang kita ambil adalah yang consume. Kenapa? Karena subjeknya adalah they. They adalah tidak tunggal. Jadi, kalau kita menggunakan dalam present tense, baru bisa kata kerjanya itu ditambahkan dengan S atau ES, jika subjeknya adalah tunggal. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia. Dengar bagian B, dengarkan kembali audio 1.3. Kita, kelompokkan ide-ide dalam kelompok yang benar berdasarkan dialog di atas. Berdasarkan dialog di atas. Nah, ini kita mengumpulkan bagaimana behavior si Bekantan itu yang mana, makanan si Bekantan itu yang mana. Nah, ini dia. Yang pertama, behavior kebiasaannya itu adalah go down to the forest floor. Turun ke dasar hutan. Nah, kemudian ini dia. Yang kedua, kebiasaannya adalah berenang. Dia bisa berenang. Dan kemudian kebiasaan yang ketiganya adalah tinggal di atas pohon. Nah, bagaimana dengan Bekantan diet, makanan-makanannya? Yang pertama itu young leaves, daun-daun muda. Apalagi yang dia makan, yang makan itu fruits, ya. Buah-buahan. Dan yang terakhir, menurut percakapan Andre dan Simonita, dia memakan flowers bunga-bungaan. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya.